Pena wasiat jelit 26. Tiba-tiba ia turun tangan menotok tiga buah jalan darah penting di tubuh Angbotan, kemudian melanjutkan. Mari berangkat. Kemana tanya Angbotau dengan paras muka berubah hebat. Kelorong bawah tanah. Siapa yang akan menemani diriku aku? Kemudian Cu Xiaohang mengalihkan sinar matanya ke wajah kuih meh sinjut dan Seng Tiongak seraya berkata. Harap kalian sementara menunggu aku sebentar di sini. Sementara itu, semua orang sudah menaruh rasa percaya yang amat besar terhadap diri Cu Xiaohang. Dengan cepat Seng Tiongak berpesan. Xiaohang, kau harus berhati-hati Tecu mengerti. Tiba-tiba Angbotan berpaling seraya tertawa, katanya. Mari kita berangkat, aku akan menjadi petunjuk jalan bagimu, cuma kau harus mengikuti aku dengan ketat. Soalnya lorong di bawah tanah banyak cabang dan persimpangannya, jalanan di situ sangat kacau balau, sekali kurang berhati-hati bisa jadi kau akan tersesat. Kalau sampai begitu, jangan salahkan lagi diriku. Cu Xiaohang tertawa, sahutnya. Aku pun berharap kau bisa mengingat baik-baik ucapanku, perubahan apapun yang bakal terjadi, yang bakal mampus lebih dulu di ujung pedangku adalah kau. Angbotan tidak berbicara apa-apa lagi, dia lantas beranjak menuju ke arah lorong bawah tanah itu. Dengan ketat Xiaohang mengikuti di belakangnya. Baru berjalan beberapa kaki, di depannya sudah tiada jalan lewat lagi, sebuah dinding tebal menghadang jalan pergi mereka selanjutnya. Nona, sekarang kita harus masuk dengan care apa? Tanya Cu Xiaohang kemudian. Di tempat ini ada alat rahasianya, asalku dorong dengan tanganku, maka pintu rahasia tersebut akan muncul. Tapi sayang sepasang lenganku sudah kau totok jalan darahnya. Kenapa tidak mempergunakan kaki? Tempat itu tinggi sekali letaknya, sedangkan lorong ini terlampau rendah dan sempit, aku tak mampu untuk melompat ke atas. Kalau begitu, beritahu saja kepadaku, di mana letak tombol rahasia tersebut. Angbotan segera membusungkan dadanya, dengan payudara yang ada di sebelah kiri dia menunjuk ke arah dinding batu itu. Di situ sahutnya. Cu Xiaohang segera menggerakkan pedangnya dan menutul dengan ujung senjata tersebut. Betul juga, diiringi tiga kali suara benturan keras yang memekikan telinga, bergemuruh suara gemerin cingan nyaring. Mula-mula dinding tembok itu roboh ke tanah dan muncul sebuah pintu, menyusul kemudian pintu itu membuka lebar dan terbentanglah sebuah lorong bawah tanah di depan sana. Suatu arsitek yang bagus sekali puji Cu Xiaobong kemudian sambil manggut-manggut. Angbotan segera tertawa lebar katanya. Memang bagus sekali arsiteknya apalagi setelah jalan kembalimu tersumbat oleh sebuah pintu baja, jangan harap kau bisa kembali lagi ke atas dengan selamat. Oh oh, akhirnya kau bermain curang juga di hadapanku. Angbotan tertawa cekikikan. Sekalipun kau membunuh diriku, kau sendiri juga mungkin akan termenung untuk selamanya di tempat ini, maka lebih baik kau jangan terburu nafsu. Kalau begitu, kau bersiap-siap untuk mengajukan syarat kepadaku? Tepat sekali baik, katakanlah. Tempat ini adalah sebuah tempat yang terpencil, jika aku mati, kau pun bakal tersekap selamanya di tempat ini. Aha, belum tentu demikian, bila ku bunuh dirimu lebih dahulu mungkin aku masih punya kesempatan. Saudaraku, buat apa kau mesti bertindak demikian? Kalau dilihat dari usiamu yang begitu muda, aku rasa kau pasti belum pernah menikah bukan? Berkobar hawa amarah di dalam hati Cu Siao Hong, tapi ia masih berusaha keras untuk menahan diri, katanya sambil tertawa. Apakah kau berniat untuk kawin denganku? Yee, enci memang bermaksud demikian, cuma khawatirnya bila saudara cilik tidak pandang sebelah metu kepadaku. Perkataanmu itu memang tepat sekali. Itulah sebabnya tak ada salahnya kalau kita menjadi suami istri untuk beberapa hari saja. Selanjutnya, aku akan mencarikan akal lagi bagimu untuk keluar dari tempat ini. Jadi inilah syaratmu. Benar. Dalam Kebon Raya Ban Hoawan ini terdapat banyak sekali jago lihai, aku rasa seharusnya kau mempunyai beberapa sahabat bukan di tempat ini. Sahabat si ada, cuma kurang mencocoki hati dan seleraku. Sayang aku pun tidak mempunyai gairah untuk memenuhi keinginanmu itu. Kalau hidup tak bisa menjadi suami istri, terpaksa kita harus mati di dalam satu liang. Mendengar ancaman tersebut, diam-diam Cu Syao Hang berpikir di dalam hatinya. Tampaknya Buddha ini tidak takut terhadap ancaman atau gertak sambal, aku mesti mempergunakan sedikit akal untuk mempecundangi dirinya. Berpikir sampai di situ, dia lantas tertawa ewa, kemudian ujarnya dengan lembut. Ang Bo Tan, setelah kita menjadi sahabat, apakah kau mengajakku pergi meninggalkan tempat ini? Benar. A-a-a-i. Aku menjadi sedikit khawatir, khawatir. Apa yang kau khawatirkan? Aku khawatir setelah kau menghinati pihak Kebon Raya Ban Hoawan, meski dunia ini luas, takutnya sudah tiada tempat lagi bagimu untuk berpijak kaki. Oh-oh terlalu banyak yang kau pikirkan ujar Ang Bo. Tan sambil tertawa. Setiap persoalan yang kupikirkan selalu kupikirkan dalam-dalam dan luas, setelah kita menjadi sahabat, tentu saja aku tak ingin mengikutimu melarikan diri sepanjang tahun. Kau bilang apa seru Ang Bo Tan tiba-tiba dengan wajah tertegun dan kaget. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, andai kata kau sampai menghianati Kebon Raya Ban Hoawan, Maka bagaimanakah keadaan yang bakal kau hadapi waktu itu? Ang Bo Tan manggut-manggut. Tentu saja mereka akan mengirim orang untuk mengejarku, kemudian membinasakan diriku sahutnya. Nah, itulah dia. Kalau sampai begitu, bukankah kita harus melarikan diri saban hari untuk menghindarkan diri dari pengejaran mereka? Oh-oh-oh. Kalau begitu, tampaknya kau benar-benar menaruh perhatian khusus kepada aku. Nona, masalah ini adalah suatu simpul mati, apabila kita gagal untuk melepaskan simpul mati ini, sekalipun kita bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat, lebih baik lagi kalau kita mati saja di tempat ini. Kalau kita bisa hidup sehari lebih lama, kenapa kita tidak hidup sehari lebih lama lagi? Andai kata saban hari kita dikejar-kejar orang dan harus melarikan diri ke sana kemari, sekalipun hidup juga amat menderita, toh lebih baik mati saja. Saudara cilik, sungguhkah perkataanmu? Seandainya kau tidak berhasil menemukan care yang terbaik untuk menyelamatkan diri, sekalipun setiap patah kataku itu jujur apa pula gunanya? Ang Botan termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian berkata, Kau datang bersama orang Kepang, aku pikir hubunganmu dengan pihak Kepang pasti akrab sekali bukan? Yee, akrab-akrab sekali. Bagus sekali, jika Kepang bersedia membantu kita, maka kita pun tak usah takut terhadap mereka lagi. Apakah kita akan bersembunyi di dalam Kepang? Betul, kita bersembunyi di dalam perkumpulan Kepang. Walaupun pengaruh dan kekuatan Bang Hoawan amat besar, aku yakin mereka masih belum berani mengusik Kepang. Wah, kalau soal itu mah aku rasa kurang begitu leluasa. Aku berasal dari perguruan Bu Hek Bun, jika sampai bergabung dengan Kepang, bukan saja tindakan ku tadi telah melanggar pantangan besar bagi umat persilatan, lagi pula peraturan perguruan ku juga tak akan membiarkan aku berbuat semaunya sendiri. Waktu itu, pihak yang akan membunuh kita akan bertambah banyak lagi, sebab Bu Hek Bun sudah pasti tak akan melepaskan diriku. Yang diandalkan Bu Hek Bun selama ini cuma Tiong Lengkeng, kini Tiong Lengkeng sudah mati, perkampungan Ingkuat San Cheng juga sudah musnah tertelan api, siapa lagi yang kau khawatirkan? Nah, masuk perangkap kau pikir Cus Yau Hang di dalam hati. Namun pemuda itu tidak terlampau tergesa-gesa, sambil mengalihkan pembicaraan ke soal lain, ujarnya. Tapi, dalam perguruan Bu Hek Bun masih ada orang, sebelum menghembuskan napas terakhir, mendiang guruku telah menyerahkan kedudukan Ciyang Bun Jin kepada Tua Su Hengku. Masa kau juga takut dengan Su Hengmu selang botan cepat? Tentu saja, jelek-jelek diakan Su Hengku juga, tentu saja kepandayan silatnya lebih hebat daripada kepandayan ku masa aku tidak takut kepadanya. Masa Kere Su Hengmu mencabut pedang masih jauh lebih cepat daripada dirimu. Tepat sekali. Dia adalah Su Hengku, tentu saja gerakannya mencabut pedang jauh lebih cepat daripada diriku. Aku sudah pernah menyaksikan permainan ilmu pedang Cing Peng Kiam Hoat dari perguruan Bu Hek Bun kalian, tapi aku rasa gerak serangan tersebut tak ada yang sedemikian cepatnya. Permainan ilmu pedang Cing Peng Kiam Hoat telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali, itulah sebabnya kami dianggap sebagai duri dalam metu oleh pemilik kebon rata Ban Hoawan ini, sebab itu pula perkampungan Ingkuat San Cheng dibakar, Bu Hek Bun dimusnahkan. Ternyata anggotan tidak bermaksud untuk membelai Ban Hoawan sebaliknya dia berkata pula. Andai kata setiap orang dalam Bu Hek Bun bisa mencabut pedang dengan kecepatan seperti kawak kurasa Bu Hek Bun tak nanti akan musnah di dalam semalam saja. Mendengar sampai di situ dianggap Cus Yau Hang berpikir. Inilah kesempatan yang amat baik, paling tidak hari ini ku selidiki dahulu kisah penyerbuan mereka terhadap perkampungan Ingkuat San Cheng kemudian baru berusaha untuk menyelidiki di mana Yitki Sute disekap mereka. Tapi dia pun mengerti, andai kata pihak lawan mengetahui kalau dirinya sedang memancing dengan mempergunakan siasat licik, sampai mati pun gadis itu tak nanti akan berbicara. Jadi boleh dibilang, pertarungan adu kecerdikan yang berlangsung kali ini adalah suatu pertarungan adu kecerdikan tingkat tinggi, dan harus berbuat sedemikian rupa sehingga pihak lawan sama sekali tidak menyadari kalau dirinya sedang dipancing. Sesudah mengambil keputusan di dalam hati, dia menghembuskan napas panjang kemudian duduk kembali, ujarnya. Nona tentunya kau tidak turut serta di dalam penyerbuan dan pertarungan malam dalam perkampungan Ingkuat San Cheng. Sekalipun aku tidak turut serta, namun aku sempat mendengar mereka membicarakan persoalan ini, konon anak murid Bu Hekbun tidak kuat menahan serangan, maka dengan cepat perkampungan Ingkuat San Cheng berhasil dimusnahkan. Mereka melancarkan serangan secara licik, lagi pula sudah mempersiapkan musuh dalam selimut, tak heran kalau perguruan Bu Hekbun tak kuat menahan serangan mereka. Oh oh, tampaknya tidak sedikit latar belakang peristiwa ini yang berhasil kalian ketahui. Sekalipun tidak diselidiki, asal dilihat dari kero mereka roboh serta pedang yang belum sempat diloloskan, semuanya sudah tampak amat jelas. Konon pada waktu itu Tiong Lengkeng tidak hadir dalam perkampungan. Suhuku, Suniyo, Susiok, Toa Suheng semuanya tidak berada dalam perkampungan, asal seorang saja di antara mereka hadir dalam perkampungan dan memberi perintah, tidak akan segampang itu mereka berhasil memunahkan perguruan kami. Apa yang sedang dilakukan Suhum waktu itu Cus Yauhang segera berpikir, Aku tidak boleh berbohong dalam soal ini maka dengan terus terang katanya. Suhuku sedang bertarung melawan anak murid KHI Kengbun dari Pak Hei, akibatnya kedua belah pihak sama-sama terluka. Ehem, ternyata kau jujur sekali dan tidak berbicara bohong bisik Angbotan. Sekarang ini saat apa dan dalam keadaan apa? Mati hidup saja masih tanda tanya, kenapa aku mesti membohongi dirimu? Angbotan manggut-manggut. Seandainya setiap anak murid Bu Hei Kengbun bisa melatih ilmu pedangnya hingga mencapai kecepatan seperti apa yang kau miliki, sekalipun Butong Semkiat, tiga orang gagah dari Butong Pei, juga belum tentu mampu untuk menandinginya. Cus Yauhang tak ingin membiarkan masalah pembicaraan tersebut dibawa semakin jauh dari pokok persoalannya, sambil menghela nafas panjang segera tukasnya. Tahukah kau tentang hak Pak Yamsu? Angbotan ragu-ragu sebentar, tapi akhirnya dia manggut-manggut juga. Cus Yauhang segera berkata lebih jauh. Kami telah berhasil membunuh empat orang di antaranya, konon para pendekar pedang macan kumbang hitam itulah merupakan pokok kekuatan yang menyerbu perkampungan Ingguat Sanceng Tempohari. Angbotan menjadi tertegun beberapa saat lamanya, kemudian sahutnya. Jadi kalian benar telah membinasakan empat orang pendekar pedang Hek Pak Yamsu? Buat apa aku membohongi dirimu kalau begitu tak aneh lagi? Apa maksudmu? Tak pernah kalau pihak Kebun Raya Ban Ho'awan telah menganggap kalian sebagai musuh besar, tak heran pula penjagaan yang dilakukan di tempat ini amat ketat. Cus Yauhang menggerakkan tangan kanannya membebaskan kedua buah jalan darah penting di tubuh Angbotan, kemudian serunya. Nona, lancarkan dulu peredaran darah di dalam tubuhmu. Tampaknya kemungkinan kita terkurung di tempat ini besar sekali. Kenapa? Seandainya kita meninggalkan tempat ini, maka itu pasti akan dikejar-kejar oleh kedua pihak. Tidak meninggalkan tempat ini, terpaksa kita harus mati kelaparan di tempat ini. Angbotan menjadi termangu-mangu dengan perasaan bimbang. Setelah menggerakkan sebentar sepasang bahunya, dia berkata. Saudara Cilik, berapa usiamu tahun ini? Aku mesti memperbesar usiaku dengan dua tahun lebih tua pikir Cus Yauhang. Berpikir demikian ia lantas menjawab. Siawte sudah melewati 21 kali musim gugur. Oh oh oh, kalau begitu aku empat tahun lebih tua darimu, sudah sepantasnya kalau kau menyebutku sebagai Cici. Cus Yauhang tertawa getir, katanya. Mau menyebut Mci juga boleh, menyebut Nona juga boleh, yang pasti kita bakal mampus di sini. Pemuda ini memang pandai sekali bersandiwara, membuat Angbotan yang sudah banyak berpengalaman pun dibikin agak terpesona olehnya. Angbotan mengeripkan matanya berulang kali, kemudian katanya, Saudara Cilik, kau benar-benar menyukai aku? Sekalipun menyukai dirimu, apapula gunanya? Sepuluh hari kemudian toh kita akan berubah juga menjadi sepasang mayat. Andai kata kita tinggalkan tempat ini, mungkinkah Bu Hekbun akan menampung kita berdua? Tanya Angbotan. Bu Hekbun tidak melarang lelaki perempuan berkasih-kasihan, asal muncul dari dasar rasa cinta yang murni, menikah pun juga tak apa, cuma saat ini aku tak berani memastikan apakah mereka akan menerima kita atau tidak. Angbotan menghembuskan napas panjang, lalu katanya, Saudaraku, nama Cici di dalam dunia persilatan kurang begitu baik, tapi sekarang, tampaknya aku sudah mulai menaruh rasa cinta kepadamu. Tanda petik. Ah ah ah, masa secepat itu selacu siau hong? Kau tidak mengerti, pengalamanku terlalu banyak, tapi aku justru menganggap penteng segala-galanya, aku sungguh tidak tahu akan perasaan diriku sendiri, tapi setelah bertemu dengan kau, tiba-tiba aku merasa bahwa diriku. Tanda petik. Dirimu kenapa? Angbotan tidak berkata lebih jauh, setelah menghela napas katanya kembali. Aku tahu, Cici tidak pantas untuk mendampingi dirimu, aku cuma berharap bisa menemanimu sepanjang masa, hal itu sudah cukup memuaskan diriku, mau menjadi gundik juga boleh, jadi pelayan juga boleh, Cici tidak memperdulikan soal nama dan kedudukan. Mendengar perkataan itu cu siau hong menjadi terkejut, segera pikirnya di hati. Tampaknya dia sudah mempergunakan siasat juga untuk menghadapi diriku, aku harus bertindak hati-hati, aku tak boleh terjerumus lagi ke dalam jaringan cintanya sehingga menjadi barang mainannya. Sementara dia masih termenung, Angbotan telah bertanya lagi. Sekarang, Bu Hek Bun dikuasahi oleh siapa? Tentu saja oleh Cian Bun Su Heng bagaimana kah watak serta perangainya? Sekalipun tegas namun tidak mengurangi kebijaksanaannya, dia adalah seorang manusia yang pandai mempertimbangkan keadaan. Bagaimana pula dengan Sunyomu? Sunyo berbelas kasih dan berhati bajik, beliau menganggap kami semua bagaikan terhadap putra-putrinya sendiri. Kalau begitu, asal kita mau memohon kepadanya, siapa tahu dia bersedia pula untuk menampung kita. Berbicara dari perangai serta tabiat dari Sunyoku, mungkin dia masih bisa menampung kita, cuma kalau kita hanya berbicara melulu, belum tentu dia mau mempercayainya. Angbotan termenung beberapa saat lamanya, kemudian berkata, Siow Hong, bagaimana seandainya kita membuat jasa yang besar bagi mereka? Membuat jasa besar perkataan Cu Siow Hong agak tergerak, jasa besar apakah itu? Kita pergi menolong seseorang yang maha penting, kemudian mempersembahkan kepadanya. Cu Siow Hong merasa gembira bukan kepalang, hampir saja dia akan memperlihatkan rasa girangnya itu, tapi sekuat tenaga dia berusaha untuk menahan diri, tanyanya. Manusia maha penting macam apakah itu? Tentu saja orang yang penting sekali artinya bagi Bu Hekbun kalian. Setelah tertawa, lanjutnya. Kalian melakukan pencarian besar-besaran kesana kemari, masa bukan dia yang sedang kalian cari? Diam-diam Cu Siow Hong kembali berpikir, kelihatannya aku tak bisa berlagak pilon lagi. Setelah menghela nafas, sahutnya. Kami sedang mencari seseorang, cuma tidak kami ketahui apakah orang itu masih hidup di dunia ini atau tidak. Siapakah dia? Tiong Net Ki Su Teh, satu-satunya keturunan dari mendiang guru kami. Oh oh, dia bernama Tiong L.T. Ki. Benar, kami memang sedang mencarinya. Bila berhasil menemukan dirinya, apapula kebaikannya buat kita berdua? Mungkin Toa Su Heng akan memandang di atas keberhasilanku menemukan kembali Net Ki Su Teh, maka ia bersedia menampung kita. Kau mengatakan kita, itu berarti termasuk kau dan aku? Tentu saja, tapi kemana kita harus mencari Tiong It Ki? Di tempat ini memang ada seorang pemuda yang disekap, cuma aku tidak tahu apakah dia betul yang bernama Tiong It Ki atau bukan? Oh oh oh. Macam apakah orang itu? Kira-kira berusia 7-18 tahunan, wataknya keras dan konon dia berpuasa, tak mau makan apa-apa. Berpuasa dan tak mau makan apa-apa serucu siyaung hanggelisah, lama-kelamaan kan akhirnya bakal mati kelaparan. Ang Botan segera tertawa. Sekalipun dia tidak bersedia makan, tapi kami pun tidak berharap dia mati kelaparan, tentu saja kami selalu berusaha untuk membiarkan dia makan. A-a-a-i. Sekalipun dia masih hidup, kita juga tak akan sanggup untuk menyelamatkan dirinya dari situ. Soal itu sih bisa kuatasi, cuma aku tetap masih menguatirkan satu hal. Soal apa? Aku kuatir kau akan membohongi diriku, membohongi dirimu. Kenapa aku mesti membohongi dirimu? Buhek bun kalian boleh dibilang termasuk salah satu perguruan lurus dalam dunia persilatan, aku kuatir kalian tak akan sedih untuk menampung manusia yang bernama busuk seperti aku ini. Soal ini, soal ini, aku rasa tak mungkin. Kau telah menyelamatkan Tiongit Ki, mempertahankan keturunan. Dari mendiang guruku, kami semua orang buhek bun pasti akan merasa berterima kasih sekali kepadamu. Berterima kasih kepadaku adalah satu persoalan, bersedia menampung aku atau tidak adalah persoalan lain, maka sekarang lebih baik kita bicarakan dulu syaratnya. Syarat apa? Katakanlah, asal bisa ku luluskan, tentu tak akan ku tampik. Pertama, buhek bun harus bersedia untuk menyelindungi keselamatan jiwaku. Masih ada yang kedua? O-O-D-W-O-O? Ada. Kedua, aku minta untuk tinggal di sisimu untuk selamanya. Soal itu tak berani ku luluskan dengan begitu saja, sekalipun perguruanku menyetujui tapi aku masih mempunyai orang tua, persoalan ini harus ku mintai persetujuannya dulu dari mereka berdua. Tak usah khawatir, permintaanku tak akan terlampau berlebihan. Kau ingin? Tanda petik. Aku cuma berharap kau meluluskan permintaanku untuk tetap berada di sampingmu selamanya, entah apapun kedudukanku nanti. Jadi pelayampun kau juga bersedia. Bersedia? Aku telah berkata, mau dijadikan gundik atau pelayan aku tetap bersedia. Melihat kebulatan tekat orang, Cus Yau Hang segera menghela nafas panjang. Aai, Nona, buat apa kau mesti bersikeras untuk melakukan kesemuanya itu? Angbotan tertawa getir. Kau anggap aku benar-benar tidak mengerti apa-apa? Cus Yang Kong, aku cuma. Cus Yau Hang juga tertawa getir, tukasnya kemudian. Baiklah, kalau memang begitu aku bersedia meluluskan permintaanmu itu, tapi aku pun berharap kau bisa teringat selalu denagan ucapanmu itu dan tak boleh mengajukan permintaan yang berlebihan. Dengan sedihang bautan tertawa. Cukong-cuk katanya, aku cukup memahami akan diriku sendiri, aku pun tahu bahwa diriku ini adalah seorang perempuan binal yang tidak disukai banyak orang, perguruan-perguruan kenamaan juga enggan mengadakan kontak dengan kami manusia semacam ini. Tanda petik. Apakah inilah yang menjadi alasan bagimu untuk mengikuti aku? Tentu saja soal ini tak bisa dianggap sebagai suatu alasan tukasang botan, yang paling penting adalah secara tiba-tiba aku menjadi muak sekali dengan penghidupanku di masa lampau. Apakah di tempat ini kau merasa terlampau kesepian, maka membuat dirimu mengalami banyak perubahan? Untung saja selama ini aku bisa mempunyai suatu penghidupan yang cukup panjang dan kesepian, sehingga memberi kesempatan bagiku untuk memikirkan banyak persoalan. Yang paling penting lagi adalah aku telah merasa bahwa diriku adalah seorang manusia, tapi merasakan suatu penghidupan yang bukan penghidupan seorang manusia. Oh oh lantas apa pula yang sebenarnya telah terjadi? Di masa lalu, kami tiga bersaudara bersama-sama mengembara dalam dunia persilatan dengan sikap kami yang binal dan genit, tidak sedikit kejadian romantis yang telah terjadi dalam dunia persilatan selama ini. Dalam masa-masa tersebut kami merasa girang sekali dengan permainan semacam itu, kami bermain menuruti suara hati sendiri dan tak pernah memikirkan soal yang lain, juga tidak merasakan penghidupan macam apakah yang sebenarnya sedang dilewati, juga tidak memikirkan soal gengsi, martabat ataupun nama baik, untung saja kami harus merasakan penghidupan yang cukup lama dalam kebon raya banhoawan ini dalam keadaan kesepian. Hal mana membuat kami pun teringat akan banyak persoalan, juga mengalami banyak sekali penderitaan sekalipun tubuh kami boleh dibilang sudah kotor dan tidak suci lagi, tapi perasaan hati kecil kami sesungguhnya merasakan suatu penderitaan dan siksaan yang luar biasa sekali besarnya. Nona, apakah kau bisa terangkan sedikit lebih jelas lagi, sesungguhnya penderitaan macam apakah yang telah kau rasakan? Kau benar-benar tidak mengeri? Cu siau hang orangnya memang cerdik tapi pengetahuannya masih terlampau cetek, apalagi soal hubungan antara lelaki dan perempuan serta hubungan seks, banyak hal yang sesungguhnya tidak ia pahami. Maka sambil manggut-manggut katanya, Nona ada sementara persoalan memang tidak ku pahami. Ang botan termenung dan berpikir sebentar kemudian katanya, Cukongcu, kau sudah pernah berteman dengan perempuan? Aku pernah berkenalan dengan dua orang gadis, tapi oleh karena tidak terlalu sering berjumpa, jadi tak bisa dibilang sahabat kami. Baiklah kalau begitu akan ku katakan dengan terus terang saja. Aku bersedia untuk mendengarkannya dengan seksama. Dikala kami tiga bersaudara sedang berkelana di dalam dunia persilatan dan mengobral cinta di sana-sini, secara tiba-tiba kami telah berjumpa dengan seseorang, seorang lelaki yang tampan dan sangat menarik hati. Bukankah kejadian ini merupakan suatu perjumpaan yang bagus sekali? Kejadian yang kami alami hari ini tak lain adalah akibat dari perjumpaan kami dengan orang itu. Oh-oh-oh! Mukanya masih tetap diliputi oleh rasa bimbang dan tidak habis mengerti, jelas kejadian tersebut masih belum begitu dipahami olehnya. Ang Bo Tan segera menghela napas panjang, katanya lebih jauh. Sedemikian tampannya orang itu membuat kami tiga bersaudara betul-betul terpikat hatinya kepadanya. Oh-oh-oh! Manusia macam apakah dirinya itu? Dia bernama Ji Kong Chu, ada juga yang menyebut Ji Shao Ya, tapi ada pula yang memanggil Keng Kong Chu kepadanya. Apakah dia Shikeng benar? Jadi lengkapnya Keng Ji Kong Chu Ang Bo Tan segera mengangguk. Chu Siow Hang segera berkata lebih jauh. Dahulu Go Hang Lieng mempunyai seorang suami yang sama sehingga menimbulkan cerita yang turun-temurun sampai sekarang, kini kalian tiga bersaudara bersama-sama mencintai satu orang asal di antara kalian bisa saling mengalah dan saling menyesuaikan diri, peristiwa semacam itu sesungguhnya tidak terhitung sesuatu persoalan yang melanggar hukum. Dengan sungguh hati kami mencintai dirinya, tapi dia dengan cepat menjadi bosan dengan kami, setelah membawa kami ke Kebon Raya Ban Ho'awan ini, kami disuruh menyaru sebagai nikoh dan ditugaskan menjaga kuil kecil ini. Perbuatan itu toh tidak termasuk suatu tindakan yang sangat tercelah? Ia sama sekali tidak menganggap sebagai manusia, jika lagi senang kami pun diundang ke sana untuk melampiaskan napsu mirahinya, setelah itu kami dihantar kembali ke sini dan menjadi nikoh lagi untuk menjagakan kuilnya. Apakah kalian tidak dapat pergi mencarinya mengapa kalian tidak melawan? Angbotan segera menghela nafas panjang, sahutnya. Niat untuk membangkang sebetulnya pernah juga muncul dalam hati kami, tapi entah apa sebabnya kami tak pernah mampu untuk mengembangkan rasa beraninya itu. Apapula sebabnya? Angbotan termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian sahutnya. Pertama, kepandain ilmu silat yang dimilikinya sangat lihai, kami bertiga tak akan mampu menahan sepuluh gebrakan di tangannya, Kedua, dia pun mempunyai kewibawaan yang sangat besar, membuat siapa saja tidak berani membangkang jika berada di hadapannya. Oh oh, ada kejadian seperti ini. Sebetulnya manusia macam apakah dirinya itu? Usianya belum mencapai 30 tahunan, mukanya tampan dan bersih, matanya memancarkan sinar tajam dan tampak berwibawa sekali. Mendengar ucapan itu, Cus Yau Hang menghela nafas panjang. Wah, kalau begitu aku jadi kepingin sekali untuk bisa berjumpa muka dengannya. Cukongcu, aku berharap kau jangan sampai berjumpa muka dengan dirinya. Kenapa? Dia berhati kejam, busuk dan tak mengenal peri kemanusiaan, salah berbicara sepatah kata saja dia bisa turun tangan untuk membunuh orang, sesungguhnya dia bukan seorang manusia yang mudah untuk dihadapi. Cus Yau Hang manggut-manggut, katanya. Jika suatu yang tiada ditumpuk selama bertahun-tahun, akhirnya mungkin menjadi ada, bila suatu pengaruh ditanamkan bertahun-tahun, maka akhirnya perasaan kalian terkendalikan olehnya, sebab itulah meski kalian merasa dirinya dipermainkan oleh dirinya, akan tetapi kalian sama sekali tak berani menaruh keinginan untuk menghianati dirinya. Yee, mungkin demikianlah keadaannya, cuma setelah aku berjumpa dengan Kong Cu, tiba-tiba saja dari hati kecilku muncul semacam semangat dan keberanian untuk melawan pengaruhnya itu. Ang Botan agak tertegun, kemudian sahutnya. Aku belum pernah memikirkan persoalan tersebut dalam hati. Cu Siow Hang tertawa, ujarnya. Nona sampai sekarang kau cuma pernah menyaksikan caraku mencabut pedang, kau belum melihat kepandaian silatku yang sebenarnya, dari mana kau bisa merasa begitu yakin jika aku sanggup untuk melindungi keselamatan jiwamu. Ang Botan menjadi tertegun, setelah itu selapis rasa bingung menghiasi wajahnya, dia berkata, soal ini, aku. Padahal, Cu Siow Hang sendiri pun tidak habis mengerti. Dia pun sedang berpikir, baru pertama kali mereka saling bersuah, mengapa Ang Botan bisa menaruh kepercayaan penuh terhadap dirinya? Tapi Cu Siow Hang juga dapat melihat bahwa kepercayaannya itu bukan hanya kepercayaan yang terbatas. Hanya di bibir saja, melainkan rasa percaya yang benar-benar muncul dari kejujuran hatinya. Terdengar Ang Botan menghela nafas panjang, lalu katanya, A.A.I., persoalan ini sebenarnya tidak mudah untuk dijelaskan, andai kata Kong Cu tidak menyinggungnya, aku pun tak akan berpikir sampai ke situ, tapi sekarang Kong Cu telah menyatakan, aku menjadi tidak tahu apa yang mustiku jawab. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya, Cuma, rasa percayaku terhadap Kong Cu, benar-benar muncul dari sanubari yang jujur. Soal ini aku mengerti, cuma yang tidak kupahami adalah manusia berpengalaman macam nona yang sudah lama melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, sudah seringkali menghadapi ancaman badai yang besar, kenapa pula dengan begitu gampang kau percayai seseorang yang baru pertama kali dijumpai? Aku tidak memiliki kewibawaan seperti Kenji Kong Cu, juga tidak memiliki kemampuan untuk menaklukan orang, tapi sikap nona terhadapku ternyata begini. Tampak secara tiba-tiba ia berhasil menangkap sesuatu? Teringat akan sesuatu? Ketika sepasang merah berjumpa mereka saling berpandangan lama sekali, suasana pun hening tak kedengaran sedikit suara pun. Lama, lama sekali, Angbotan baru berkata, Cukong Cu, Manggut-manggut katanya. Baik, harap nona katakan agar aku pun bisa turut mendengarkan. Mungkin perjelasanku tak bisa kau pahami, tapi aku telah berhasil menemukan suatu perumpamaan setelah membereskan rambutnya yang kusut, dia melanjutkan. Seperti seseorang yang tercebur di tengah samudera luas dan berpegangan di atas sebuah balok kayu, dia merasa balok kayu itu merupakan satu-satunya benda yang bisa melindungi keselamatan jiwanya, maka dia tak berani lepas tangan, sebab dia masih tetap terendam di dalam air laut yang dingin. Cus Yau Hang Manggut-manggut. Maka Angbotan berkata lebih jauh. Menanti dia telah melihat daratan baru diketahui olehnya kalau tempat tersebutlah baru benar-benar merupakan tempat yang aman, walaupun perjalanan cukup jauh, tapi dia telah menemukan setitik harapan dia pun baru berani melepaskan balok kayu itu dan berenang menuju ke tepi pantai, mungkin selama hidup ia tak pernah berhasil mencapai daratan tersebut, tapi toh bagaimanapun juga ia sudah mempunyai tujuan, harapan yang besar menimbulkan pula keberanian yang besar, sekalipun akhirnya dia mati tenggelam di tengah samudera, dia tak akan mati dengan perasaan penasaran. Tanpa lampu lentera, selamanya memang susah untuk melepaskan diri dari kegelapan. Selama ini kami selalu hidup di dalam kegelapan lanjut angbotan, kami tak pernah melihat cahaya, tak pernah melihat sinar lentera, oleh sebab itu kami selalu mencari, menanti dan sekarang, pada akhirnya kita berhasil juga melihatnya. Melihat apa? Melihat cahaya lentera tersebut, melihat sinar terang itu, mau lentera juga boleh, sinar juga boleh, tapi kesemuanya itu telah memberi keberanian yang besar bagiku, memberi semangat juang yang besar dalam hatiku, membuat niat membangkang dan memerontak yang sudah lama tertanam di dalam hatiku semakin menggelora dan berani diutarakan keluar. Benarkah aku mempunyai kegunaan sedemikian besarnya? Aku berbicara dengan sejujurnya, kalau dibicarakan sesungguhnya aneh sekali, kau seakan-akan memiliki semacam kekuatan yang membuat kami berani untuk meninggalkan kengji kongcu. Cus Yau Hang terbungkam dalam seribu bahasa, dia mengerti dalam hal seperti itu bukan hanya pengaruh kekuatan ilmu silat saja, di antaranya masih terdapat pula pengaruh semacam kekuatan perasaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata dan karena semacam kekuatan inilah maka mereka baru tak berani menghianati kengji kongcu. Ang botan tertawa, kemudian melanjutkan. Cukongcu, yang kemaksudkan bukan hanya ilmu silatmu saja, selain daripada itu masih terdapat pula semacam kekuatan yang sangat aneh. Kekuatan apakah itu? Mengapa aku sama sekali tidak merasakannya? Aku tak bisa mengatakannya, kau dan kengji kongcu sama-sama tampannya, sama-sama memiliki semacam daya tarik untuk kaum wanita, tapi kau kelebihan. Tanda petik. Kelebihan apa tampaknya dia tak sanggup untuk mengutarakannya, terpaksa perempuan itu membungkam dan tidak berbicara lagi. Cus Yau Hang tertawa, katanya. Nona, betulkah kau ingin melepaskan jalan yang sesat untuk kembali ke jalan yang benar ang botan manggut-manggut? Ya benar cu kongcu, apakah kau tidak percaya tanyanya? Aku memang masih sangsi Nona, hal mana bukanlah suatu pekerjaan yang amat gampang, kebiasaan selama banyak tahun, perbuatan selama banyak tahun, sudah cukup untuk membuat seseorang terperosok ke dalam suatu liang jebakan yang dalam sekali, bila kau ingin melompat keluar dari dalam liang jebakan tersebut, maka kau harus mengerahkan suatu kekuatan yang sangat besar. Aku tahu, dan kami telah mempersiapkan diri dalam soal mental selama satu tahun lebih, kami selalu menunggu dan menunggu, menunggu tibanya kesempatan seperti ini, menunggu datangnya orang yang sanggup membawa kami melompat keluar dari liang jebakan ini. Dengan wajah serius Cus Yau Hang lantas berkata, Nona, jika kau benar-benar mempunyai niat dan tekat, untuk melompat keluar dari liang jebakan tersebut, dengan sepenuh tenaga aku akan menolong serta membantu dirimu, sekarang yang penting kita harus menyelamatkan Tiong It Ki lebih dahulu. Ang Botan tertawa, sambungnya. Kekuatan yang kita miliki sekarang masih terlalu minim, aku membujuk Toa Chi dan Ji Chi lebih dahulu. Kemudian kami bertiga baru akan bekerjasama untuk bantu menyelamatkan diri Tiong It Ki, sebab dengan begitu kekuatan kita akan bertambah besar. Melukis harimau tidak jadi anjinglah yang muncul, masalah ini sangat penting dan serius, pengaruhnya juga sangat besar, aku harap Kasuka berpikir panjang lebih dulu sebelum mengambil segala macam tindakan dan keputusan. Kami tiga bersaudara mempunyai nasib serta pengalaman yang sama, kami pun berada di dalam keadaan lingkungan, serta keadaan suasana yang sama, itulah sebabnya di dalam hati kami masing-masing telah muncul suatu perasaan yang sama pula, sudah banyak kali kami bersama-sama membahas keadaan ini, tapi sampai sekarang belum juga melakukan gerakan apa-apa, maka setelah ada kesempatan baik sekarang, kenapa aku tak boleh mengajak pula diri mereka? Jikalau memang begitu, cepatlah kau pergi jumpai mereka berdua. Angbotan manggut-manggut. Kau pun ada baiknya ikut serta, sebab kau ada semacam kekuatan dan kekuatan tersebut harus diperlihatkan dahulu kepada mereka agar mereka percaya dan yakin katanya. Baik, akan kutemani dirimu. Angbotan lantas manggut-manggut, kembali katanya. Kongcu, harapkah suka mengikuti di belakangku, sebab pintu rahasia tersebut akan menutup kembali dengan cepatnya bila sudah terbuka nanti. Jangan khawatir nona, aku masih sanggup untuk mengikuti di belakangmu sahut Cusyao Hang Seraya mengangguk. Angbotan tidak banyak berbicara lagi, dia lantas beranjak dari tempat itu. Cusyao Hang segera mengikuti di belakangnya. Terlihat olehnya Angbotan berjalan menghampiri dinding batu itu kemudian menekan pelan suatu bagian batuhan di situ, mendadak terbukalah sebuah pintu rahasia. Angbotan segera menundukkan kepalanya dan secepat sambaran kilat menerobos masuk lewat pintu rahasia itu. Bagaikan bayangan tubuh Cusyao Hang segera menyusul di belakang perempuan itu. Ternyata mereka telah tiba di suatu lorong rahasia yang lain, lorong itu membentang jauh ke dalam sana dan panjangnya tidak lebih hanya dua kaki lebih, dengan cepatnya mereka telah tiba di ujung lorong tadi. Cusyao Hang secara ketat mengikuti terus di belakang Angbotan, selain itu secara diam-diam dia pun selalu memperhatikan gerak tangan perempuan itu, mengamati bagaimana caranya membuka pintu-pintu rahasia di atas dinding tersebut. Tampak Angbotan berpaling sambil tertawa, lalu katanya. Tombol rahasia yang berada di dalam setiap lorong berbeda satu sama lainnya, cuma asalkan mau memperhatikan dengan lebih seksama tentu akan kau ketahui pula rahasianya dan secara mudah akan menemukan pula tombol-tombol rahasia lain di tempat-tempat yang lain pula. Kembali Cusyao Hang manggut-manggut. Angbotan lantas merabah sebentar dinding batu itu, kemudian katanya lagi. Ini dia tombolnya berada di sini. Diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk mendorong, betul juga di atas dinding tersebut segera terbukalah sebuah pintu rahasia. Begitulah keadaan selanjutnya secara beruntun mereka telah menembusi lima buah lorong rahasia. Cusyao Hang yang menaruh perhatian khusus terhadap keadaan di sekeliling tempat itu segera merasakan bahwa luas lorong-lorong rahasia itu sama antara yang satu dengan lainnya, tapi panjangnya justru berbeda, namun yang terpanjang pun paling banter hanya lima kaki, sedangkan yang terpendek cuma satu kaki lebih. Sewaktu mereka memasuki lorong bawah tanah yang keenam, tiba-tiba Angbotan merendahkan suaranya sambil berbisik. Cukong Cu, sebenarnya kau harus tinggal di sini lebih dulu agar aku bisa berunding dahulu dengan kedua orang kakak beradiku sebelum kau turut pula masuk ke dalam, tapi aku tahu sudah pasti kau tak akan meluluskan permintaan itu dan kau pun tidak akan mempercayai diriku sepenuhnya. Cusyao Hang tertawa, tukasnya. Nona, di dalam hal ini bukan soal percaya atau tidak percaya yang menjadi masalah, cuma aku merasa kurang baik bila harus bertindak demikian. Itulah sebabnya aku baru mengajakmu untuk merundingkan persoalan ini. Katakan saja Nona. Kita akan masuk bersama untuk berjumpa dengan mereka, cuma kau harus bisa menahan diri. Maksudmu, seandainya mereka marah-marah, kau jangan gampang turut marah. Baik. Bagaimana seandainya turun tangan dan melancarkan serangan kepadamu bertanya Ang Botan. Apakah aku tak boleh membalas Cusyao Hang balik bertanya sambil menatap wajah perempuan itu lekat-lekat? Itu mah tidak. Bila sampai terjadi pertarungan, lebih baik kalau kau gunakan care yang tercepat untuk menaklukkan mereka berdua. Maksudmu, kau suruh aku menggunakan pedang lebih baik kalau jalan darah mereka yang ditotok. Kemudian baru berusaha membujuk mereka agar mau. Takluk, jangan lupa ilmu silat yang dimiliki kedua orang. Itu pun tidak lemah, terlepas dari hubungan persaudaraan antara diriku dengan mereka berdua. Jika kita bunuh kedua orang itu maka yang kita peroleh hanya berkurangnya dua orang musuh belaka. Tapi jika kita bisa menaklukkan hati mereka, itu berarti kita akan memperoleh dua orang pembantu yang tangguh. Ahm, ucapanmu memang sangat masuk di akalang botan segera tersenyum kembali ujarnya. Sungguh tak ku sangka kalau kau adalah seorang demikian gampang untuk diajak terbicara. Aku hanya menarik soal cenglinya saja, asalkan setiap perkataan nona beraturan dan bisa diterima dengan akal. Sehat, sudah bertang tentu aku menurutinya tanpa membantah. Aha, perkataan kongcu terlampau serius. Dengan cepat dia menepuk kembali ke atas dinding lorong. Betul juga, sebuah pintu rahasia dengan cepat terbentang kembali lebar-lebar. Setelah masuk ke balik pintu, terbentang sebuah undak-undakan batu menuju ke atas. Sekali lagi angbotan berpaling dan memandang sekejap ke arah Cu Siau Hong, kemudian ujarnya. Cukongcu, naik ke atas sana maka kita akan tiba di tempat tujuan, bila mana tidak terlalu mendesak aku harap kau jangan semelarangan turun tangan. Aku mengerti. Aku percaya, setelah mereka berjumpa dengan dirimu nanti, dengan cepat mereka akan menuruti pula bujukanku. Cu Siau Hong hanya manggut-manggut dan tidak berbicara apa-apa lagi. Angbotan segera melangkah naik ke atas. Kali ini dia berjalan sangat lamban, agaknya ada sesuatu yang sedang dipikirkan. Tapi tak selang beberapa saat kemudian, sampailah mereka di depan sebuah pintu blesi. Angbotan segera mendekati pintu tersebut dan mengetuk pintu tiga kali ketukan cepat dan dua kali ketukan pelan. Mungkin itulah kod rahasia yang telah mereka janjikan sebelumnya, maka tanpa berlangsung tanya-jawab, pintu baja besi itu terbuka lebar. Menyusul terbukanya pintu dari dalam pintu baru kedengaran suara seorang perempuan yang menegur dengan nada genit. Semuaikah di situ? Selain Siau Moai yang muncul melewat lorong bawah tanah, memangnya masih ada orang lain sahut Angbotan. Keraak pintu besi itu terpentang semakin lebar. Angbotan segera melompat ke depan dan mempergunakan suatu gerakan tubuh yang amat cepat ia menerobos masuk ke dalam ruangan. Sedetik sesudah mereka masuk, secara otomatis pintu baja itu menutup kembali seperti sedia kala. Tempat itu masih berada di bawah tanah letaknya, tapi jauh lebih lebar dan luas, jelas merupakan sebuah ruang rahasia di bawah tanah. Dekorasi maupun perabot yang ada di sana sangat mewah dan indah, bau harum semerbak terendus dalam seluruh ruangan. Tak bisa disangka lagi, ruang rahasia ini adalah kamar tidurnya kaum wanita. Dalam kenyataannya dalam ruangan itu pun duduk dua orang perempuan, seorang dayang muda berdiri di sisi pintu baja tersebut. Sedangkan dua orang perempuan yang sedang duduk itu, yang seorang memakai baju berwarna hijau dengan sulaman bunga teratai besar di atas dadanya. Sedangkan yang lain, mengenakan baju berwarna kuning dengan sekuntum bunga BWE tersulam di atas dadanya. Lik hao, Ui BWE, Angbotan ketiga orang ini merupakan tiga bersaudara yang kecabulan serta kejalanannya sudah hamat termashur dalam dunia persilatan. Ui BWE memandang sekejap ke arah Angbotan, lalu memandang pula ke arah Cus Yau Hong, setelah itu dengan dingin tegurnya. Sembo Ai, apa yang telah terjadi? Dari mana datangnya lelaki liar ini? Sementara itu, Lio Khao O cuma duduk membungkam di tempat semula, hanya sepasang matanya yang tajam mengawasi terus wajah Cus Yau Hong tanpa terkedip. Angbotan tertawa, ujarnya. Toa Chi, Ji Chi, coba kalian perhatikan dengan seksama, bagaimanakah tampang lelaki liar ini? Sembo Ai apakah kau sudah rada gila kembali Ui BWE menegur dengan kening berkerut? Tidak, Siaw Mo Ai sama sekali tidak gila, cuma aku pun mengerti bahwa perbuatanku membawanya kemari adalah suatu perbuatan yang tidak benar. Sembo Ai, kalau sudah tahu kalau membawanya kemari adalah suatu perbuatan tak benar, mengapa kau membawanya kemari tuh kas Ui BWE lebih lanjut? Pertama, karena ilmu silatnya terlalu tinggi, jika aku tidak membawanya kemari maka kemungkinan besar gak akan membunuhku. Kedua, orang ini masih bisa dilihat meskipun secara sambil lalu, maka sengaja ku bawanya kemari agar diperlihatkan kepada Cici berdua. Lik Ha O O mengiakan lalu melompat bangun setelah itu tegurnya, siapa namamu? Aku Si Chu, bernama, Cus Yau Hong berasal dari mana? Anak murid Bu Hek Bun. Kau sanggup menaklukan Sembo Ai kami, itu berarti ilmu silatmu tinggi sekali. Yee, lumayanlah. Lik Ha O O segera tertawa, katanya lagi. Kau pandai sekali membawa diri. Apakah Nona Besar ingin menguji kepandaianku? Itu mah harus melihat keadaan dulu, siapa tahu aku akan membunuh dirimu. O yee A Cus Yau Hong tertawa. To A Chi tiba-tiba Ui Hwe berseru, coba kau lihat tampangnya itu, dia seakan-akan sama sekali tidak takut. Cus Yau Hong lantas mengalihkan sorot matanya ke wajah Hang Bautan, setelah itu katanya sambil tertawa. Nona Sem, apakah maksudmu membawaku kemari adalah untuk mendengarkan nasihat mereka? Jika persoalan tidak dijelaskan tak akan mengerti, bila kayu tidak dibuartah akan berlubang, sebelum duduknya persoalan dijelaskan, suatu kesalahan paham pasti tak akan terhindar, dari kesalahan paham ini memang wajib dijelaskan agar semua persoalan menjadi terang. Baiklah, kalau begitu tolong Nona Sem bersedia membantuku untuk memberi keterangan Ui BWS segera mendengus dingin, tegurnya tiba-tiba. Sem Moai, kau telah meluluskan permintaan apa darinya? Aku tidak meluluskan apa-apa. Bagus. Kalau begitu bocah keparat ini sengaja membicarakan yang bukan-bukan. Itu pun tidak jawab Ang Bautan, dia bilang, minta kepadaku untuk menjelaskan situasinya saat ini. Sem Moai, aku harap Kasuka menerangkan persoalan ini secara belak-belakan tanpa tedeng aling-aling. To Aci, Jici, selama banyak waktu kita berdiam dalam kebon raya banhoawan ini, entah apa saja yang dirasakan oleh Cici berdua? Soal ini, apapula perasaanmu? Kata Lik H.O.O. kemudian. Dulu, di dalam dunia persilatan kita tiga bersaudara selalu dianggap orang sebagai tiga bersaudara jalang, waktu itu meski nama kita kurang sedap didengar namun penghidupan yang kita lewatkan, sangat menyenangkan dan selalu gembira, tapi bagaimana dengan sekarang? Si Moai merasa diriku sudah bukan manusia lagi meski wujudnya saja masih tetap seorang manusia. Lanjutkan.